Sikap toleransi yang diperlihatkan oleh Sultan Alauddin pada masanya menimbulkan keinginan pedagang-pedagang asing dan pedagang lainnya untuk menetap di bandar Makassar, termasuk para pedagang dari Belanda. Akan tetapi, Belanda bercita-cita untuk memonopoli perdagangan di Sulawesi Selatan, utamanya di bandar Makassar. Maka, Sultan Alauddin menyikapi usaha tersebut dengan mengeluarkan deklarasi sebagai prinsip kebebasan, yakni selama Laut Biru, semua orang sama kedudukannya di Mata Raja. Selama mereka mau berdagang, Makassar terbuka untuk siapa saja. Jadi, siapa saja boleh berusaha tanpa perbedaan. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Pada tahun 1613, Sultan Gowatallo membolehkan pendirian pabrik milik Kongsi Dagang Inggris. Hal ini menimbulkan kebencian yang semakin dalam dari pihak Kongsi Dagang Belanda atau VOC. Sesungguhnya, Goa sudah melihat Belanda sebagai ancaman sejak tahun 1615. Untuk menghadapi musuh yang mengancam dari luar itu, maka kerajaan Goa menyempurnakan benteng-benteng dan kubu-kubu pertahanannya. Di dalam kerajaan Goa, banyak terdapat benteng-benteng dan kubu-kubu pertahanan yang kokoh. Antara lain, benteng Somba Opu, benteng Goa, benteng Ujung Pandang, benteng Talo, benteng Ujung Tanah, benteng Panakukang, benteng Galesong, dan benteng-benteng lainnya. Setelah 33 tahun masuk Islam dan 46 tahun lamanya menduduki tahta kerajaan Goa, Sultan Alauddin wafat pada tanggal 12 bulan Safar tahun 1049 Hijriah atau tanggal 15 Juni 1639 Masehi. Beliau kemudian diberi gelar atau nama Anumerta Tumananga Rigaukana, yang artinya orang yang wafat dalam pemerintahannya. Sang Mangkubumi Kareng Matowaya wafat pada tanggal 1 Oktober 1636, kira-kira dua tahunan lebih dulu. Sejak abad ke-16, kerajaan Goa dengan pelabuhan utamanya, yakni Somba Opu, telah ikut meramaikan jalur perdagangan di Nusantara. Perkembangan pesat ini antara lain disebabkan karena jatuhnya Bandar Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511. Sepeninggal Sultan Alauddin, maka penurus tahta selanjutnya adalah Sultan Muhammad Said yang menjadi Raja Goa Talo yang ke-15, dengan Mangkubuminya adalah Karaeng Patingaloang. Sultan Muhammad Said dan Mangkubumi Kareng Patingaloang merupakan pasangan yang cocok dan serasi. Pada zaman pemerintahan beliau inilah, kerajaan Goa mencapai punca kejayaannya. Nama beliau berdua sangat termasur sampai kemana-mana, sampai ke beberapa negeri di Asia, bahkan sampai ke Eropa. Hal ini terutama disebabkan karena jasa-jasa Karaeng Patingaloang yang sebagai Mangkubumi Kerajaan Goa pandai menjalankan diplomasi dan hubungan persahabatan dengan Raja-Raja dan para pembesar, serta orang-orang terkemuka di luar negeri, seperti dengan Raja Inggris, Raja Kastilia di Spanyol, dengan Mufti Besar Arabia, Raja Portugis, dengan Gubernur Spanyol di Manila, dengan Raja Muda Portugis di Goa India, dan Marsente di Masulipatan, India. Sikap Sultan Muhammad Said kepada orang-orang Belanda atau VOC, beliau selalu berusaha mengadakan dan memelihara hubungan yang baik. Perlu diketahui sebelumnya, bahwa pada tanggal 26 Juni 1637, pernah diadakan perjanjian perdamaian dan persahabatan antara Sultan Alauddin dan Gubernur Jenderal Belanda, Antonio Van Diemen. Berdasarkan perjanjian itu pula lah, Sultan Muhammad Said berusaha memelihara hubungan baik dengan orang-orang Belanda atau VOC. Akan tetapi, VOC memang memiliki maksud-maksud tertentu dan serakah. Oleh karena itu, maka perjanjian antara Kerajaan Goa Talo dan VOC tidak dapat bertahan lama. Tanpa menghiraukan perjanjian yang telah dibuatnya, VOC terus dengan giat meluaskan pengaruh dan kekuasaannya di Indonesia bagian timur. Mereka sangat ingin menguasai perdagangan rempah di Kepulauan Maluku, yang sudah sejak dahulu kala terkenal dengan hasil rempah-rempahnya. Beralih ke kondisi dalam negeri Kerajaan Goa Talo, saat itu Bandar Somba Opu Kian Semarak sebagai pusat perdagangan rempah-rempah melalui jalur maritim dari dan menuju Maluku. Pada abad ke-17, seluruh Pulau Sulawesi serta sebagian Nusa Tenggara dikuasai oleh Kerajaan Goa. Masa kejayaan berlangsung di bawah pemerintahan Raja Goa ke-15, Imanun Tungi Daengmatola alias Sultan Muhammad Said yang menggantikan Sultan Alauddin bersama Mangku Buminya bernama Karang Pati Ngaloang. Karang Pati Ngaloang terkenal sebagai seorang yang cendikia, pandai, sangat cerdas, serta luas pengetahuannya. Beliau sangat mahir berbagai bahasa asing. Perhatian beliau terhadap ilmu pengetahuan dan terhadap kemajuan Kerajaan Goa Talo besar sekali. Beliau memperlihatkan keinginan yang tak habis-habisnya mempelajari dunia baru yang telah dimasuki Goa. Itu dilakukan tidak hanya demi memuaskan rasa ingin tahunya, tetapi juga diduga untuk menemukan kunci yang dapat membuat Kerajaan Goa setara dengan bangsa-bangsa Eropa. Untuk mencapai tujuan ini, maka Kerajaan Goa Talo tidak boleh lagi mentolerir perang yang kelihatannya cukup parah di daerah Sulawesi Selatan. Sebab jika terjadi konflik, tentunya itu akan membahayakan kemampuan Goa untuk memanfaatkan sumber-sumber daya dalam usahanya, memperoleh status dan kekuatan seperti yang dipunyai Kerajaan-Kerajaan Eropa. Bisa jadi, ini adalah salah satu alasan utama Goa memutuskan untuk berusaha dengan segenap tenaga agar dapat menggenggam peran sebagai penguasa atasan atau overlord satu-satunya di daerah Sulawesi Selatan. Ujian berat pertama terhadap usaha memperoleh peran baru Goa ini kemudian muncul dari Kerajaan Bone. Tahun 1640, Harumpone, La Ma'adarameng yang menggantikan Laten Ripale pada tahun 1630 menekankan versi Islam yang lebih ketat di Kerajaannya. Versi ini tidak pernah dikenal di Bone sebelumnya. Beliau kemudian mengeluarkan pengumuman resmi yang melarang siapapun dalam Kerajaannya menyimpan dan menggunakan budak yang sejatinya tidak dilahirkan untuk diperbudak. Seluruh budak yang orang tuanya bukan budak diperintahkan untuk dibebaskan atau diberi gaji sebagai imbalan pekerjaan mereka. Keputusan itu tentunya mendapat perlawanan besar dari kalangan bangsawan Kerajaan Bone yang dipimpin oleh Ibu La Ma'adarameng sendiri, yaitu Datuk Patiro W.T. Risoloreng. Beliau secara terbuka menolak jenis Islam yang dianut putranya karena terlalu kaku dan sulit dan merujuk bahwa jenis Islam yang disukainya adalah yang dipegang oleh keluarga Istana Goa Talo. Kemudian, Datuk Patiro dan banyak bangsawan Bone lainnya akhirnya meninggalkan Bone untuk mencari bantuan ke Goa. Gengsi Goa sebagai kerajaan yang membawa Islam ke kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan kecuali lu dan kedudukan tak tertandingi sebagai kerajaan terkuat di Sulawesi Selatan membuatnya memang pantas dijadikan pelindung. Awalnya, para penguasa Goa hanya mengikuti perkembangan ini secara sepintas lalu. Namun perhatian mereka berubah ketika La Ma'adarameng berusaha menyebarkan aliran Islamnya dengan memaksa Wajo, Sopeng, Masepe Sawito, dan Bacu Kiki. Ini bukan lagi urusan keagamaan semata, namun juga menyangkut hegemoni politik yang akhirnya mengundang Goa untuk bertindak. Salah satu kronik utama Wajo dengan terang mengungkapkan motivasi non-religius serangan La Ma'adarameng ke Wajo. Menurut sumber ini, La Ma'adarameng terlebih dahulu menuduh orang-orang peneki di Wajo telah melakukan banyak kesalahan terhadap Bone, sebelum kemudian membakar dan menjarah peneki dengan izin Arung Matwa Wajo. Namun, Arung Matwa mengeluhkan bahwa dia hanya mengizinkan penghukuman, bukan penjarahan, dan meminta seluruh barang yang dijarah dari peneki dikembalikan. Alasan pembenaran La Ma'adarameng adalah bahwa yang diambil itu hanya barang dari mereka yang mengangkat senjata melawan dia dan Arung Matwa. Arung Matwa menolak alasan ini, dan perang pun pecah antara Wajo dan Bone. Meski cap religius mungkin merupakan motivasi utama La Ma'adarameng, namun tetangga-tetangga kerajaan Bone menafsirkan, pergerakan ini sebagai persaingan politik yang sudah berlangsung lama. Karenggoa, Sultan Malikus Said, kemudian merespon segera kejadian ini dengan mengirim utusan untuk mengirim sepucuk surat kepada La Ma'adarameng. Di dalam surat itu, La Ma'adarameng diminta untuk menjelaskan apakah tindakannya itu berlandaskan perintah Nabi Muhammad atau berdasarkan pada adat lama, atau pada kemauannya sendiri. Jika tindakannya didasarkan pada dua alasan pertama, maka Goa senang. Namun, jika dia hanya menuruti kehendaknya, maka itu tidak dapat diterima. Nurduin, 1955, halaman 116, Abdur Rasak, 1969, B, halaman 3. Ketikalah Ma'adarameng tidak dapat menjelaskan hal ini, maka Goa pun bersiap untuk perang. Pada tanggal 8 Oktober, 1643, kerajaan Goa Talo dibantu Wajo dan Sopeng menyerang Bone di Pasempe dan memaksa La Ma'adarameng dan saudaranya, Laten Riaji Tosen Rima, mundur ke La Rompong di Luwu. Menurut penelitian terbaru, alasan Goa menyerang Bone adalah untuk menjaga ibu dari anaknya, yaitu Datuk Patiro, melawan putranya La Ma'adarameng dan memulihkan ketertiban umum yang telah dihancurkan oleh La Ma'adarameng dalam tindakannya membebaskan budak. Ditulis di sejarah Bone tanpa tahun halaman 122. Mengikuti kekalahan Bone, Karang Pati Ngaluang kemudian meminta Arung Pitue, yakni hadat tujuh kerajaan Bone, untuk memilih seorang penguasa untuk menggantikan La Ma'adarameng. Setelah lima hari menimbang-nimbang, Arung Pitue pun melaporkan, Kami telah mencari seorang di antara keturunan penguasa Bone yang kami anggap mampu mempertahankan tanah Bone, namun ternyata tidak ada. Karena itu, kami akan berterima kasih jika kami dapat menjadikan Karang Goa sebagai pemimpin Bone. Karang Goa dan Karang Pati Ngaluang menolak tawaran Arung Pitue untuk menjadi Arung Bone ketika menolak. Karang Pati Ngaluang menjelaskan, Adat adalah ketika kami orang Goa memilih seorang penguasa, maka orang Bone tidak boleh ikut campur. Begitupun sebaliknya, jika orang Bone memilih seorang pemimpin, kami juga tidak boleh ikut campur. Karena itu, seorang bangsawan Bone, Tobala, diangkat menjadi pemimpin Bone pada bulan November 1643, dan bertanggung jawab kepada seorang petinggi Makassar, yaitu Karaing Sumana, Abdurrahim Tanpa Tahun, Alaman 71. Ada ketidaksepakatan antara sumber Bugis dan Makassar terhadap kedudukan di mana Tobala ditugaskan. Menurut dua sumber utama Makassar dari periode ini, Tobala ditunjuk untuk menjadi kali atau tokoh utama Islam di sebuah kerajaan, namun seluruh sumber Bugis menyebutkan secara khusus bahwa Tobala ditunjuk menjadi jenang atau seorang perwakilan. Menurut penelitian, yang baru-baru ini dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri dari sejarawan Sulawesi Selatan, Karaing Sumana ditunjuk sebagai Raja Muda atau Visroi Bone, sementara Tobala, yang merupakan Arung Tanete Riawang atau seorang anggota Arung Pitwe, ditunjuk menjadi jenang, sumber sejarah Bone tanpa tahun halaman 23. Namun, amat mungkin penguasa Goa menunjuk Tobala sebagai seorang kali, sebab sudah menjadi hadat bahwa Goa dan Bone tidak boleh saling ikut campur dalam pemilihan penguasa masing-masing. Ketika Arung Pone Lamadar Meng digiring ke Goa dari pelariannya di Luwuk, saudaranya, Latan Riaji Tosen Rima, secara diam-diam kembali ke Bone dan dengan cepat menghimpun kembali kekuatan untuk melawan Goa. Mendengar kabar ini, Karaing Goa kembali mengumpulkan pasukan dan mengajak Datu Sopeng, Arung Matua Wajo, dan Datu Luwuk untuk ikut serta menyerang Bone. Karaing Cenerana ditunjuk memimpin ekspedisi ini, mereka berangkat lewat laut ke Salang Keto dan kemudian berjalan menuju Bone. Perang kedua ini terjadi di Pasempe pada tahun 1644. Sekali lagi, Bone ditaklukkan oleh kekuatan yang amat besar ini. Pemimpin utama Bone, Latan Riaji Tosen Rima, Arung Kung, dan Daeng Pabila ditahan dan dibawa ke Goa. Karena Tobala tidak memihak saat perang, dia kemudian dapat terus memangku jabatannya di Bone. Goa mempertegas kekuasaan terhadap Bone dan menurunkan status Bone dari daerah bawahan menjadi budak Goa. Seluruh keistimewaan yang telah dinikmati Bone lalu dicabut dan seluruh negeri ditempatkan sebagai abdi Goa. Untuk mencegah pemberontakan selanjutnya di Bone, seluruh bangsawan kemudian diasingkan ke Goa. Setelah kemenangan ini, Karaing Goa, Arung Matua Wajo, dan Datuk Luwu bertemu di Baruga Bulia dan memperbaharui perjanjian Topacedo yang dikenal dalam masyarakat Bugi sebagai Singkeru Patolai. Tahanan orang Bone dibagi tiga. Namun, Wajo menolak bagiannya dengan mengatakan bahwa Bone dan Wajo adalah satu negeri Selain itu, Wajo tidak mengambil kesempatan untuk mengambil kembali dari Bone daerah-daerah yang dianggap miliknya seperti Timurung, Amali, Mampu, Sailong, Bone dan Pamana. Kesedihan dan keprihatinan menyertai kekalahan Bone di Pasempe pada tahun 1644 ini. Kisah ini terabadikan dalam frase-frase yang digunakan para penulis kronik Bugis dalam memaparkan kejadian tragis ini. Saat ini, akan menandai kekalahan di Pasempe, kehancuran telak bagi pemegang pedupaan, pembudakan total tanah Bone oleh Goa. Untuk dua dekade berikutnya, Bone diperintah oleh seorang region yang ditunjuk oleh Karaing Goa. Hal ini, menurut penulis kronik, hendak menunjukkan kondisi menyedihkan rakyat Bone, di mana banyak di antara mereka menjadi abdi orang Wajo tanpa kompensasi, Tanpa seorang penguasa pemerintahan, Bone tidak lagi mampu menjamin penghidupan rakyatnya atau melindungi mereka dari tindakan penindasan oleh negeri-negeri tetangga. Goa telah mengambil keputusan berbahaya, yaitu mengangkat kali atau region ketimbang mempertahankan penguasa yang telah ditaklukan atau bangsawan lain dari kalangan istana setempat sebagai bangsawan daerah bawahan sebagaimana biasanya. Keputusan ini, kelak menciptakan kepahitan bagi kerajaan Goa yang muncul secara dramatis sekitar 20 tahun kemudian. Pada masa inilah, seorang Arung Palaka, Latan Ritata, bangkit menjadi pemimpin orang Bugis Bone dan Sopeng. Demikianlah, di bawah pemerintahan Sultan Muhammad Said dibantu oleh Karaing Patinga Loang, kerajaan Goa mencapai puncak kebesaran dan kejayaannya. Pada tahun 1651, kerajaan Goa mengalami kekalahan yang pahit. Armada kerajaan Goa dikalahkan di dalam suatu pertempuran melawan armada Belanda atau VOC yang dipimpin oleh Laksamana de Vlaeming di dekat Pulau Buru di Kepulauan Maluku. Dua tahun sesudah peristiwa yang malang itu terjadi, yakni pada bulan November 1653, Sultan Muhammad Said wafat dalam usia 47 tahun setelah kurang lebih 14 tahun memerintah kerajaan Goa. Tentang sifat pribadi Sultan Muhammad Said, dikatakan bahwa beliau sebagai seorang yang sangat gagah berani serta pandai bergaul dengan raja-raja negeri lain. Beliau juga seorang raja yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Beliau pandai menulis huruf Arab, tulisan huruf Makassarnya sangat bagus dan indah. Sehingga setelah wafat, beliau diberi gelar atau nama Anumerta Tumenanga Ripapambatumna. Artinya, orang yang wafat di batu tulisnya. Sampai di sini catatan kaki kita kali ini. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman, agar semakin banyak video-video yang akan kita produksi. Dalam kolom komentar, kalian bisa memberikan masukan tentang video ini atau memberikan masukan tentang tema video kita selanjutnya. Nah, silakan di share sebanyak-banyaknya, karena berbagi itu indah. Jangan lupa like, share dan subscribe ya teman-teman.